Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali ini kita lanjut lagi ya Pada aplikasi turunan fungsi aljabar Nah Suatu peluru ditembakkan ke atas Tinggi peluru pada saat t detik Dirumuskan oleh Ht sama dengan 40t min 5t kuadrat Tinggi maksimum yang dapat ditembuh oleh peluru tersebut adalah Nah kan Pelurnya itu ditembakkan dari bawah ya Ke atas Nanti udah sampai atas pelurnya akan jatuh lagi ke bawah Nah Jadi pelurnya ini ditembak Dari bawah ya Cus Nanti akan naik terus ke atas Pada sampai titik tertentu disini Nanti akan titiknya maksimum ya Atau Ht Ketinggian pada saat t detik Nanti udah sampai maksimum yaudah pelurnya akan jatuh lagi ke bawah Nah gitu Jadi caranya gimana untuk menghitungnya Persoalan maksimum yaudah Persoalan maksimum kita bisa peroleh menggunakan fungsi stasioner ya Masih inget? Nilai stasioner itu pada saat apa? Ya pada fungsinya kita turunkan Nilainya menjadi 0 Oke Disini fungsi utamanya adalah Ht Sama dengan 40t Min 5t Kuadrat Ingat Tadi untuk Persoalan Minimum dan maksimum Pada saat kita turunkan menjadi 0 Atau H aksen t nya Sama dengan 40t Terun jadi 40 Min 5t kuadrat Kita turunkan jadi berapa? 2 kali min 5 Yaitu min 10t 2 kurang 1 udah Habis atau tinggal 1 gitu ya Nggak usah ditulis Oke jadi H aksen t nya Sama dengan 40 min 10t Nah Tadi kan kalau Persoalan maksimum Pada saat kita turunkan menjadi 0 Jadi Min 10t Sama dengan 40 min 5t jadi min 40 Dan t nya Min 40 dibagi min 10 Yaitu 4 Jadi peluru tersebut Akan mencapai titik maksimum Ketinggian maksimum Pada saat waktunya 4 detik Nah selanjutnya Kira-kira berapa? Ketinggian maksimumnya Yaudah Pada saat T nya 4 detik ini Kita masukkan ke Rumus Atau fungsi awalnya Yaitu 40t Min 5t kuadrat Oke Kita masukkan ke sini ya Lalu saja kita substitusikan Jadi 40t 40 Dikalikan dengan t T nya kan 4 ya Nah Kemudian dikurangi 5t kuadrat 4 kuadrat 40 kali 4 4 kali 4 adalah 16 Tambah 0 1 Dikurangi 5 kali 4 kuadrat Yaitu 16 160 Dikurangi 5 kali 16 Yaitu 80 Jadinya 160 kurangi 80 Yaitu 80 Satuannya apa? Meter Nah gitu Jadi Luluh tersebut Akan mencapai ketinggian maksimum Pada saat T nya 4 detik Dan mencapai ketinggian Yaitu 80 meter Oke Kita juga bisa hitung Pada saat T nya 1 detik Itu berapa? Pada saat T nya 1 detik Yaudah Kita masukkan saja ke sini 40 kali 1 Dikurangi 5 kali 1 kuadrat Gitu Pada saat 2 detik Juga bisa 40 kali 2 Dikurangi 5 kali 2 kuadrat Pada saat 5 detik Nah ini kan T nya 4 detik Udah sampai atas Kalau 5 detik Udah mulai Turun lagi 6 detik udah mulai Turun lagi 6 detik juga udah mulai Turun lagi Gitu Oke jadi intinya Fungsinya ini Pertama kita turunkan Setelah kita turunkan Nanti dapat waktunya Yaitu 4 detik Baru masukkan ke Fungsi awalnya Oke terima kasih Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa